Sibu 400 tahun yang lalu beliau telah sampaikan ketika beliau datang ke Masjid Nabi SAW maka sahabat-sahabat beliau dapatkan dalam keadaan berkelompok, berkelompok, berkumpul-kumpul, berdiskusi dan ternyata ketika diamati oleh Nabi SAW diskusi mereka terkait dengan siapakah keutamaan atau siapakah para Nabi dan para Rasul yang paling utama diantara mereka yang mengatakan Nabi Adam karena dialah Nabi pertama kali Allah ciptakan bahkan manusia yang pertama kali Allah ciptakan bahkan dengan tangan Allah SWT sendiri ada yang mengatakan Nabi Nuh, ada yang mengatakan Nabi Musa, ada yang mengatakan Nabi Isa, ada yang mengatakan yang lainnya ketika Nabi SAW masuk ke Masjid maka kemudian Nabi SAW bersabda kepada mereka, benar apa yang kalian katakan yang mengatakan Nabi Adam paling afdal, benar yang mengatakan Nabi Nuh paling afdal, benar yang mengatakan Nabi-Nabi yang lainnya lebih afdal, benar tapi dengarlah semuanya walaupun kalian membanggakan Nabi-Nabi yang lainnya, rasul-rasul yang lainnya ketahui lah aku membanggakan kalian semuanya diantara umat-umat yang lainnya dan aku kelak, walaupun sekarang kalian membanggakan Nabi-Nabi yang lainnya kelak, kalian pasti akan bangga dengan Nabi mu karena apa? Nabi mu adalah yang paling afdal diantara mereka فَأَنَا سَيِّدُ الْأَوَّلِينَ وَالْأَخِرِينَ وَلَا فَخَرْ aku yang adalah pemimpin daripada orang-orang yang lalu maupun orang yang akan mendatang dan aku tidak merasa sombong dengannya أَدَمْ فَمَنْدُونَهُ تَحْتَلِوَيُّ يَوْمَ الْكِيَامَةِ dari mulai semenjak Nabi Adam sampai yang setelahnya semuanya berada di bawah penderahku semuanya, kalau mereka termasuk yang selamat itu yang dikatakan Nabi Muhammad SAW sehingga disini yang kita akan termati daripada ucapan Nabi Muhammad SAW adalah أَنْتُمْ هَدِّ مِنْ بَيْنِلُؤْمَا kalian itu adalah kebanggaanku diantara umat-umat yang lainnya